Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat satu program untuk menginisialisasi suatu array seperti biasa kita buka Microsoft Microsoft Studio oke kebetulan ini terdapat pada modul 7 kita klik modul 7 agar kita tidak terjejer kemudian add new item seperti ini kemudian kita pilih .ctv karena kita akan menggunakan kita beri nama file inisialisasi array .ctv setelah itu ini lupa editornya oke seperti biasa kita masukkan fungsi .ctv yang merupakan standard library yang dapat dimengerti oleh shader file yang dipakai kemudian kita masukkan fungsi name dengan nilai balikan yaitu integer seperti ini seperti ini kemudian kita masukkan sepasang turun bawah dan muka dan tutup kita masukkan sistem pause untuk mempause cmd oke oke kemudian kita beri nilai balikan yaitu 5 kita masukkan nilai balikan nilai balikan c c c tersebut tipe datanya 5 tipe datanya integer kemudian kita masukkan elemennya untuk penulisan elemen seperti ini jilangan integer c c c kemudian kita masukkan fungsi co tipe datanya untuk mencatat string nilai awal pada elemen array seperti ini seperti ini kemudian kita masukkan nilai awal kemudian kita gunakan nilai awal bagi yaitu untuk mengeluarkan string pada index ini sana dengan tapang yield juga agar si parable check pada index ini kita copy karena parable yang digunakan sama dan yang digunakan juga sama nanti kita tinggal mengganti indexnya kita ganti ini menjadi index 1 2 3 4 ini 4 1 2 3 oke seperti ini kemudian kita coba ubah nilai perubahan nilai array pada bagian ini nilai array akan merubah oke kita masukkan titik data integer untuk array a dengan jumlah elemen 5 seperti ini kemudian kita masukkan untuk elemen pertama kita beri nilai 12 kemudian 25 dan sisanya kita samakan dengan yang di atas oke kita samakan kita coba samakan kita coba ganti nilai dengan 30 dan 35 kemudian kita gunakan fungsi CO tetapi yang dipakai disini adalah variable A maka variable disini harus diganti kita copy kemudian diganti si elemen yang akan dikenalkan 3 3 4 1 2 3 2 3 kita menggunakan yang lain 2 ini kemudian 45 kita compile kita klik build kemudian compile kita lihat apakah ada yang erot ini kita lihat masalah ini sistem undefined online is undefined ini kita menggunakan selesai ini kita menggunakan solution kemudian kemudian di build masih ada error kurang titik koma kita compile juga ok build one success tidak ada error kemudian kita kita lihat di sini 5 10 20 25 ok tetapi pas di elemen ke 4 pada Rx 0 0 berarti terdapat kesalahan kita kita coba lebih jelas lebih 6 0 1 berarti 4 0 berarti 4 4 0 berarti kurang 1 5 10 ok kenapa 0 karena si array tidak diisi maka nilai nya lama kita ganti kemudian mencapai ok 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 dapat dilihat seperti ini jadi index array dapat diisi dengan cara inisialisasikan dari awal seperti ini ini adalah inicialisasi dari sitodaka dan isi dari indeks array tersebut atau element ini juga sama, akan menjadi perubahan atau gila nilai yang terdapat pada array tersebut pada element tersebut kita masukkan dengan nilai yang berbeda maka oturnya akan berbeda seperti itu sekarang kita coba untuk handle yang apakah masih bisa ini ternyata tidak bisa kita coba diganti ini katanya variable variable ini dapat ditenarkan kita ganti ini akan tidak bisa jadi redefinition atau multiple atau initialization berarti similai variable yang pernah digunakan pada program ini tidak dapat digunakan kembali kita coba beri komen dan masing-masing simpas ini merupakan deklarasi variable dari array C dengan jumlah elemen 5 di mana elemen tersebut diisi dengan bilangan bilangan 5 10 15 dan 25 kita coba untuk yang ini untuk perayaan sama fungsinya seperti nilai variable dan indeksnya tetap sama tetapi isi dari indeksnya yang berbeda yaitu 12 25 dan 30 35 45 40 oke ada perbedaan variable A variable C tetapi jumlah indeksnya sama 5 ini kita beri ketorangan mencetap tepuk atau ram hal ini yaitu string sama ini juga sama yang mendedakan adalah setelah mencetap string maka nilai yang akan dikeluarkan harus dikuliskan fungsi dari ini yaitu untuk memanggil nilai dari C selain memanggil kemudian dikeluarkan pada indeks C0 ini juga sama nilai digunakan 2 kali agar terdapat space yang lebih engras seperti halnya untuk nilai 1 kali berarti enter 1 kali dan nilai 2 kali berarti enter 2 kali kita lihat oke jika kita menggunakan nilai 1 kali maka setelah C elemen 0 sama dengan 5 tidak ada space langsung C elemen 1 sama dengan 10 dengan nilai 2 kali maka akan ada space seperti ini seperti ini ini ada nilai suskot seperti ini yang yang perlu diingat adalah ketika kita akan mengeluarkan nilai dimana nilai tersebut disimpan dalam variabel maka variabel tersebut harus dipanggil seperti ini misalkan kita akan mengisikan kita akan mengeluarkan nilai C dari indeks 0 maka si variabel C dengan indeks 0 harus dipanggil ini adalah kepengen indeks 0 indeks 1 indeks 2 indeks 3 indeks 4 pada variabel C begitu juga dengan yang ini ketika kita akan mengeluarkan nilai A pada indeks 0 maka si variabel A pada indeks 0 harus dipanggil ini indeks 0 pada A untuk 12 1 25 2 30 3 30 eh 0 12 1 25 2 30 3 35 dan 4 40 mungkin sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya saya minta maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 3 3 5 6 6